Jakarta, CNN Indonesia, retaknya layar ponsel merupakan salah satu masalah paling umum yang terjadi pada pengguna smartphone di seluruh dunia. Menurut survei yang dilakukan Square Trade, layar yang retak adalah masalah nomor satu yang ditemukan di antara pemilik smartphone. Menurut portal data dan statistik milik Statista, Indonesia sendiri adalah negara dengan jumlah pengguna smartphone terbesar ke-6 di dunia. Sebagai platform asuransi digital, pasar polis menawarkan asuransi perlindungan layar ponsel telah dilengkapi dengan sistem patent teknologi. Ini pertama dan satu-satunya bagi produk asuransi mikro di Indonesia, kata CEO pasar polis. Kelo sentranding melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Senin, 172. Lihat juga, Samsung respons soal layar Galaxy Z Flip yang mudah tergores patent ini memungkinkan pengguna untuk melindungi layar ponsel mereka, baik ponsel baru maupun bekas. Ketika membeli produk asuransi ini, pengguna diharuskan berdiri di depan cermin dan mengambil foto selfie dari ponsel mereka. Teknologi pasar polis akan mendeteksi apakah layar ponsel sudah rata atau belum. Selain itu, dengan patent teknologi, pasar polis mampu melacak nomor 5 ponsel sehingga pengguna tidak perlu memasukannya secara manual. Jika ponsel terdeteksi retak, pengguna akan menerima pengembalian dengue saat mereka mengaktifkan polis asuransinya, kata Kleosent. Untuk memperluas jangkauan asuransi di Indonesia, pasar polis pun berkuala orasi dengan platform Supra PPGOJ. Untuk meluncurkan Gaussure, gambas, video CNN, Gaussure diklaim memiliki harga premi yang terjangkau. Proses klaim asuransi yang lebih sederhana, dan berbagai jenis perlindungan asuransi. Gaussure sendiri menawarkan tiga produk perlindungan yakni asuransi perjalanan, asuransi sepeda motor, dan asuransi layar ponsel. Menyasar kaum milenial sejak diluncurkan dalam versi beta pada Oktober 2019, Gaussure mampu menarik hati kaum milenial. Pada bulan Januari 2020, total produk asuransi yang dijual melalui Gaussure telah meningkat 60 kali lipat sejak luncuran versi beta. Melalui Gaussure, Kleosent mengaku akan mengubah stigma di masyarakat mengenai asuransi yang dianggap mahal maupun proses klaim yang menyulitkan. Asuransi juga tidak lagi terbatas pada perlindungan kesehatan ataupun rumah. Layanan asuransi mikro mampu memberikan perlindungan lebih untuk memberikan solusi bebas khawatir dalam menjalankan aktivitas, contohnya proteksi layar ponsel, katanya. Pasar polis sendiri mengungkapkan bahwa lebih dari 70% pembeli asuransi mikro di Gaussure berasal dari kaum milenial. Lihat juga, realme dukung ponsel China bersatu, buang, aplikasi Google untuk itu pihaknya memang akan menyasar kaum milenial yang lebih luas agar merasakan sendiri kemudahan dan kecepatan proses pembelian asuransi maupun pencairan klaim. Sekarang generasi milenial dapat dengan mudah mengakses dan membeli asuransi kapanpun mereka butuhkan. Tidak perlu menyiapkan banyak dokumen, tidak perlu pakai metode pembayaran yang rumit. Intinya, tidak keribet, kata Cleosent. Tren asuransi mikro memang sedang melonjak di berbagai negara. Konsep baru ini menyederhanakan asuransi tradisional dan menawarkan proteksi untuk hal-hal yang lebih kecil, seperti satu kali penerbangan atau perjalanan. Dengan begitu, harga asuransi dapat turun dan pelanggan kini bisa membeli hanya asuransi yang benar-benar mereka butuhkan. Sebagai gambaran, harga satu kali pembelian asuransi mikro sama dengan membeli satu cangkir kopi di kota besar seperti Jakarta. Lihat juga, kera kilat mengisi baterai ponsel, dal-dal.